bismillahirrohmanirrohim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam ngarit, salam tenang salam sukses kita semua kembali lagi di channel Irfan Kamilvam yang beralaman di desa Petok kecamatan Mojok, Kabupaten Kediri, Jawa Timur jangan lupa like, komen dan subscribe jika ada pertanyaan bisa WA di 085 856 400 108 ataupun di kolom komentar Alhamdulillah kita di siang hari biasanya kalau di Petok itu keseringan kita upload di sore hari nah ini ini petina-petina yang kita tunggu kelahiran cempenya dan ada juga yang baru lahir baru lahir mana ada F1 Dorper tapi kita lihat ini indukan-indukan kita ada beberapa yang F1 ini yang kalau disini yang F1 Dorper ada 2 yang F1 Awasi ada 4 insya Allah 1 2 3 4 ada 4 yang lainnya masih di tahap koloni dengan Bimah ini Mblongor sedang kita treatment nah ini Bimah belum kita masukkan ke kandang kawin karena tadi karena tadi masih menyortir yang bunting dengan yang tidak hasil breedingan kita sendiri dan dari investor betina investor kalau yang ini panjalu ini masih kita rehatkan karena dia mungkin hampir 3-4 bulan sudah tanpa berhenti jadi kita rehatkan terlebih dahulu nanti 2 minggu lagi insya Allah sudah kembali untuk kita jadikan pejantan nah ini 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 cempe F1 Dorper tapi ini bukan dari pejantan kita ini air tagnya ada hijaunya kita tambah air tag kita sendiri ini keluar jantan tapi tidak blackhead kita lihat kita mau nimbang sebenarnya tapi timbangannya masih kemarin error kalau ini mungkin BBnya sekitar tidak sampai 3 ini mungkin 2 setengah kita juga sebenarnya sudah memaksimalkan indukannya biar maksimal untuk BB cempenya tapi mungkin kegemukannya bisa jadi disitu tapi kalau nah ini contoh kalau gemuk ya hasil bedingan kita sendiri ya aman-aman saja kalau ini jantan nah ini 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 kita potong ikor dan kita kasih air tag karena F1 ini indukannya juga ada datanya ini nanti mungkin kalau sudah lepas sampai baru kita rilis karena nanti takutnya kalau didipi orang biasanya ada trouble daripada kita meminimalisir hal itulah yang paling utama biasanya cuma sekedar indemn kalau ini rencana mau dibeli Pak Imron Bogor karena belianya dulu beli dari kita Jutina seperti ini seperti indukan ini kawan indukan merino kita hasilnya keluar anak jantan hasilnya bagus dibeli orang sekarang tidak punya keturunan lagi rencana mau membeli cemeni mungkin kalau tidak satu ya dua kalau ini ini bunting bawaan ini ini bunting bawaan mungkin setelah satu setengah bulan akan kita kawinkan dengan bima disitu kalau ini juga sama bunting bawaan dan Alhamdulillah setelah ini usia belum ada satu bulan ini kita cukur nah ini indukan cukur cempingnya juga kita cukur kalau yang ini juga sama ini mungkin seminggu lagi sudah kita masukkan ke kandang kawin karena mungkin panjalu masih rehat mungkin akan kita kawinkan dengan bima terlebih dahulu ini ini yang anak empat ini 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 upin yang itu upin ini kita coba untuk memaksimalkannya dengan disitu kita kasih wadah pakan atau makanan dia sudah mulai insting untuk makan nanti yang kelihatan jadi maskot kita yang ini untuk postur tapi kalau untuk kualitas ke merino butter yang super yang ini ini dari bulunya bagus kalau yang sampingnya ini dari tinggi panjangnya nanti untuk regenerasi dari santoso meskipun kita punya cempe merino juga tapi cuma anak tunggal dari pejantan santoso kawin jirin kalau ini masih kita sebagai referensi nanti kalau pejantannya anak empat itu hasilnya bagaimana dan nanti betinanya itu kalau hasil cempe anak empat itu bagaimana atau selalu bisa empat atau bagaimana itu masih kita buat edukasi kalau yang ini ini anak tiri ini ini anak tiri kemarin anaknya bombon yang satu karena kita belum terbiasa cempe banyak biasanya ya satu sampai dua ini empat kita seharusnya pakai cempe itu ditaruh dikerenjang dulu baru dijadikan dengan indukan kita kemarin kita jadikan satu ternyata pagi kita lihat cemennya mati ketindian indukan atau tertimpa indukan ini sebenarnya kalau kita tidak berikan susu susu tambahan itu sebenarnya ya bagus masih hidup kantong susunya juga besar tapi kita ingin memaksimalkan kualitas ibarat gini ini kalau kita belikan susu itu ya ibarat satu itu modal susunya tapi nanti cempe nya juga bisa berkualitas bisa maksimal ini biasa kalau kualitas seperti ini ini ibarat hampir sama seperti anak tunggal ini semuanya mau menyusu indukannya semua dan kita tambah susu mungkin tiga kali tapi susu sapi plus air soalnya ini sudah mulai mandiri dan sudah sehat dan ini sebenarnya ini kurang cahaya matahari tapi samping-sampingnya masih ada pohon-pohon kalau bisa ini kalau ada matahari ini bahkan bisa jauh lebih baik lagi ini kita pakai pakan full fermentasi ya pakai tambahan konsentrat sedikit kalau disini karena kita tidak kalau disini tidak berani memaksimalkan konsentrat karena nanti beresiko janin besar kalau janin besar biasanya kalau bombon ini kemarin kita bisa bantu soalnya dia hanya jumbo selain itu cempenya tidak sebesar pas waktu beranak merino 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 dengan bima kemarin dan ini ini kemarin kita yang F1 awasi ini yang ekor tebel ini kemarin kita kawinkan ini betina kita pegangi ekornya saya biakan atau saya naikkan biar bisa dikawin dengan bima nah ini anaknya bima ini betina betina yang masih tahap koloni dengan bima dan ini ada betina betina yang cempe ini masih kita plasing kita perbaikannya di kandang langsung tidak kita karantina seperti jantan cuma dibiarkan liar di jalanan ini nanti tinggal ingin makannya biar sepuasnya ingin makanan seperti indukan bisa ingin makanan yang ada di indukan plus cempe juga tidak masalah disitu kalau yang akan kita kirim ke pacitan nunggu nunggu apa nunggu expedisian F1 awasi sama F1 awasi dua ekor mungkin sekian dan terima kasih jika ada salah kata saya mohon maaf salam ngarit salam ternak salam sukses untuk kita semua assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh